Sesungguhnya, ini saya buka saja ya, dalam koalisi itu selalu ada pertahutan siapa yang meng-endorse saya. Waktu itu ada beberapa partai yang meng-endorse saya yang sudah berkomunikasi PKP. Yang kedua PKP Indonesia PKPI, tentu Partai Demokrat sendiri. Terus ada beberapa partai yang masih in proses itu, termasuk PBB. Ketika makin manifest, makin menjadi realitas, maka ada pertanyaan yang krusial yang diajukan teman-teman di PKP Indonesia dan juga di Demokrat dan saya sendiri. Kepada Pak Israel Isamahendra tentang isu syariat Islam. Pak Israel, ini ada kekhawatiran dari Pak Edi Sudrajan, dari kami yang di Demokrat, dari PKP Indonesia, tentang ketidakjelasan bagaimana sih Partai Bulan Bintang kaitannya dengan syariat Islam. Pak Israel menjelaskan kepada saya dan kepada Pak Yusuf Kala, bukan begitu. Tidak ada kami ingin menggantikan hukum nasional dengan syariat Islam. Tidak ada kami ingin memasukkan syariat Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kami lakukan itu, kami ingin hukum nasional itu juga mengandungi beberapa aturan hukum yang ada. Hukum ada, hukum Islam, hukum yang lainnya. Dan itu sudah terjadi. Jadi hukum nasional kita ini kan sudah mengandungi unsur-unsur itu. Itu penjelasan saudara Yusuf Isamahendra. Atas dasar itulah dibikin satu naskah kesepakatan antara Partai Demokrat, PKP Indonesia, dan Partai Bulan Bintang, bahwa kebersamaan ini akan menghormati pluralisme, kemacamukan, undang-undang dasar, kebukaan, segala macam. Clear di situ. Nah, ternyata pernyataan dari mereka, SBY setuju tentang syarat Islam itu, sebenarnya SBY mengerti, sekala mengerti apa yang dijelaskan oleh Yusuf Isamahendra. Oleh karena itulah ketika saya dengar memang Pak Kaban ya, mengeluarkan statement langsung dibantah oleh Pak Yusuf Isamahendra. Bahwa tidak seperti itu. Jadi ini yang betul bahwa komitmen saya terhadap satu, Bancasila. Kedua, undang-undang dasar 1945. Ketiga, MKRI. Keempat, kemacamukan pluralisme kebinekaan tunggal ikaan ke final. Baca lah Pak Ibu pidato politik sehari ini. Baca, sangat gamblang di situ. Bahkan saya maju lebih jauh lagi, yang diskriminatif harus dihapus. Aturan-aturannya membedakan wargan-gara keturunan dengan yang bukan keturunan harus dihapus. Karena ini, perbedaan perlakuan harus ditiadakan. Ini komitmen saya. Saya ambil risiko mungkin ada yang produk-produk, tapi saya seorang pluralis dan saya tidak bisa menerima dalam kepemimpinan saya nanti, kalau saya terpilih menjadi presiden, tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Bapak Ibu bisa lihat nanti bagaimana perkembangan negara kita kalau saya mendapat mandat untuk pemerintah ini. Pertanyaan Bapak Pendeta jelas sekali, bagaimana caranya? Kabarkan kepada mereka. Tidak benar SBI bersetuju syarat Islam menjadi menggantikan hukum nasional dan syarat Islam akan dimasukkan dalam pembukaan undang-undang dasar. Komitmen SBI pada pluralisme final, itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan SBI ini di komunitas Islam dikatakan pro-Kristen, pro-minoritas. Oleh karena itu lihat caleg-caleg demokrat, katakan, kabarkan seperti itu. Sementara kepada kita dikatakan SBI menyetujui syariat Islam. Saya yakini, Bapak bilang, saya sudah ketemu SBI, berdialog langsung, dia tetap pada kompetmennya dan tidak pernah berubah. Kabarkan dari hati ke hati, dari orang ke orang, dari silahkan. Tetapi itulah kalau saya berbicara tentang kebenaran. Bapak cakran ini tanggal 1 Juni, omongan saya, saya bertanggung jawabkan, sore hari ini di hadapan Bapak-Ibu sekalian, kalau masih ada yang ragu masalah syariat Islam, masalah pluralisme, masalah diskriminasi dan sebagainya. Terima kasih.